Harus pilih satu ya, harus pilih satu ya. Gak gue cinta, cinta uang. Harus pilih satu ya. Sifat pasangan yang suka ngagetin setelah nikah. Sering lebih kentut. Kalau Tyson itu pakai sepatu, di kamar juga pakai sepatu, pakai baju lengkap. Makanannya sayur direbus, kacang-kacangan direbus. Pokoknya kalau kata nyokap gue makan makanan burung, nah itu makanan Tyson gitu. Kalau makanan Batak gitu suka nggak? Agak pedas, nggak kuat dia. Udah, udah pernah suka apa enggak, nyokap, motak. Aduh, eh... Nggak, nggak suka ya. Oke, quality time sama pasangan atau banyak job? Yang pertama. Banyak job dong. Kalau job udah banyak, kita bisa berkualitas langsung, jalan-jalan ke luar negeri kayak kemana-mana sama dia. Job kamu udah banyak, tapi jalan-jalan jalan. Jalan-jalan. Nah, quality time. Gue nggak pernah, boro-boro jalan-jalan. Main aja nggak pernah gue, lo liat tuh. Kamel dan Mas Tashar, lebih pilih mana? Cinta atau uang? Pertama. Cinta. Yaudah pasti cinta lah. Harus pilih satu ya, harus pilih satu ya. Nggak, gue cinta. Cinta uang. Gak, ganteng. Harus pilih satu ya. Cinta. Ya, cinta lah. Istri Nurut atau istri yang pinter cari uang? Nurut apa Nurut? Obey. Obey. Itu Nurut? Nurut? Wah, Hajar yang lama-lama ke deketan. Mungkin Obey. Yang pertama, pasti Obey. PR rumah tangga yang sampai sekarang belum kalian berdua selesaikan. Marah tuh suka hit of the moment. Apa-apa bahasa Indonesia itu panas sesaat gitu loh. Sebenarnya sebentar, tapi kadang-kadang suka TUM! Itu. Menerima pasangan yang sering banyak digoda sama orang lain atau pasangan yang kesulitan finansial. I need some coffee right now. Dia nggak ngerti bahasanya. Nggak, nggak ngerti bahasanya. Mungkin mendingan finansial. Karena kalau finansial pasti there's always ups and downs. Hidup selalu akan Tuhan akan provide lah. Tapi kalau yang lakinya juga centil, kayaknya gue nggak kuat hati cuy. Udah 40 gue, udah nggak kuat hati gue. Pulau darah gue ntar naik. Oke? Sip. Ya. Terima kasih.